Intro Teknologi irigasi kentes merupakan salah satu teknologi irigasi berterkenan rendah yang mengaplikasikan airigasi secara perlahan hanya pada daerah perangkaran tanaman dengan debit rendah melalui bagian pengeluaran pengendali aliran secara khusus berupa alat penetes atau yang lebih dikenal dengan emitter Tujuan dan manfaat dari teknologi ini adalah agar mampu membasahi tanah guna menciptakan keadaan yang lembah di sekitar perakaran dan tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga tercukupi kebutuhan airnya Intro Teknologi ini dapat meningkatkan nilai guna dimana secara umum air yang digunakan pada irigasi tetes itu lebih sedikit dibanding dengan metode lainnya sehingga dengan air minimum dapat meningkatkan pertumbuhan dari tanaman itu sendiri Teknologi ini tentunya sangat efektif dan efisien untuk diterapkan di daerah irigasi lahan kering Tujuan pelatihan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melaksanakan penerapan irigasi tetes Target dari peserta pelatihan ini yang pertama adalah ASN di lingkungan Kementerian PUPR Berpendidikan Minimal Diplomat D3 Bindang Teknik Sipil, Teknik Pertanian, atau Teknik Pengairan Serta berpengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang edikasi Intro Keunggulan dari pelatihan ini dimana komposisi praktek yang lebih besar daripada teori dengan menekankan experiential learning dan problem based learning Serta pengajar merupakan praktisi dan peneliti yang profesional di bidangnya Media pembelajaran pada pelatihan ini menggunakan pelatihan yang muktahir Serta peserta akan mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan ini dari BPSDM kementerian PUPR Teknologi alternatif yang cukup efektif dan dapat mendukung penyelahan irigasi di lahan kering Teknologi ini sangat penting untuk diterapkan secara luas dalam pengelolaan irigasi di lahan kering Dengan pelatihan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses alih teknologi Antara unit kerja di bidang PUPR Intro Semua hal yang dilakukan pada kegiatan ini adalah mengandung unsur yang sangat positif bagi pribadi saya, bagi pribadi teman-teman yang lain Sangat bermanfaat banget karena selain kita menerima materi di kelas, lebih banyak ke lapangan Jadi aplikasi langsung di lapangan dan tahu permasalahan secara umum seperti apa yang nanti akan bisa diterapkan di pekerjaan masing-masing Pelatihan mulai dari Bandung sampai di Bekasi hingga hari ini Karena ini bagi sebagian teman-teman pelatihan di sini masih banyak yang merupakan satu hal yang baru Jadi Alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini bagi kami juga merupakan satu pembelajaran yang Insya Allah nanti bisa kita terapkan setelah kita kembali ke dinas masing-masing, balai masing-masing Sikap pembangun negeri, kerja kita, prestasi bangsa Di BSM, profesional terdepan